Intro Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara untuk memantapkan hati pemuda untuk belajar mendalami Islam karena banyak sekali bawa kekodaan pada pemuda zaman sekarang seperti nongkrong untuk hal yang kurang penting dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya ya, rumusnya sederhana, sama seperti yang tadi hanya lebih, apa namanya, di garis bawahi pada yang pertama, tetapkan goals ya, kita tidak bisa melangkah kalau kita tidak punya tujuan maka tetapkan tujuan kita dalam belajar apa yang akan menjadi tujuan kita di dalam belajar yang kedua, tetapkan target-target kalau bicara target, maka kaitannya dengan waktu goalsnya sudah, breakdown menjadi target target itu berarti dalam satu tahun apa dalam dua tahun apa, dalam tiga tahun apa sebaliknya dalam enam bulan apa, dalam tiga bulan apa dalam dua bulan apa, dalam satu bulan apa ya, tetapkan target yang pertama tetapkan goal yang kedua tentukan target yang ketiga adalah kita lakukan apa namanya aksi dengan persisten, dengan tekun jadi bagaimana kemudian kita membangun sistem untuk diri kita sendiri supaya kita bisa tekun untuk melaksanakan dan mengejar target-target kita memenuhi target-target kita jadi itu bisa dilakukan dengan apa namanya tadi lingkungan yang bagus dengan support system yang memadai berupa orang tua ataupun teman-teman yang baik guru-guru yang mendukung gitu ya tapi intinya adalah tetapkan tujuan tetapkan target-target per waktunya lalu susun supaya target-target itu terpenuhi kerjakan dengan persisten dengan tekun nah kalau kita sudah punya target insyaallah kita tidak mudah terpalingkan oleh berbagai godaan kalau kita sudah punya target insyaallah kita tidak mudah untuk terdistraksi ya oleh berbagai berbagai hal yang ada di sekitar kita terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih